Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi yang akan saya berikan diberikan judul itu unsur endogenus dan unsur exogenus dalam sistem dan mulai pelajarannya dengan ilustrasi gambar ini ini ada ABCD ABCD itu bisa macam-macam bisa berbentuk eh benda ya Bisa berbentuk benda bisa berbentuk maaf nih tulisannya kecil ABCD itu bisa berbentuk benda bisa berbentuk tindakannya berbentuk tindakan bisa berbentuk informasi informasi peraturan-peraturan itu masuk ke dalam bentuk informasi nah kita lihat di sini ada garis dari A ke B dari B ke C dari A langsung ke C dari A langsung ke D kemudian dari B tidak hanya ke C tapi juga ke D oke nah ini kita bisa sajikan informasinya dalam bentuk matriks ya kita bisa membuat baris ABCD dan kita bisa membuat kolom ABCD karena hanya ada empat eh hal yang ditampilkan oleh gambar tersebut nah kita tadi melihat ada garis ini ya jadi kebawah itu menampilkan garis tadi ini yang warna merah nah sehingga ya tadi kalau kita melihat A ada koneksi ke B maka kita bisa memberikan tanda ini kemudian A ada koneksi ke C nih kita checklist kemudian A ada koneksi ke D yang lainnya 0 artinya A tidak berkoneksi dengan dirinya sendiri B tidak berkoneksi dengan A C tidak berkoneksi dengan A D tidak berkoneksi dengan A nah ini kalau kita tampilkan dalam ekspresi matriks ya ekspresi matrik nah kita juga bisa menampilkan dalam ekspresi matematis kita asumsikan ya A B C dan D ini kita asumsikan kita anggap memiliki hubungan atau kita anggap memiliki hubungan yang linier atau memiliki koneksi yang linier oleh karena itu ekspresinya ya ini ekspresi persamaan linier karena A pada matrik ini tidak terkoneksi terkoneksi dengan B C dan D maka kita dapat menulisnya A sama dengan 0 tapi kita melihat ya dari sisi kiri ini B terkoneksi dengan A ini persamaan seperti ini nah parameter parameter saya menyebutnya parameter B ya B0 B1 C0 C1 C2 D0 D1 D2 itu kita sebut dengan parameter 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 itu ada angkanya ya yang tidak kita ketahui oke nah ini penting yang dalam ekspresi matematis ini ya jadi pertama kita pelajari dari kotak ini adalah kotak ini adalah kotak ini adalah sistem persamaan nah dalam sistem persamaan ini perhatikan yang sebelah kiri ada B C dan D ya saya lingkari dengan warna kuning itu disebut dengan variable endogenus nah variable endogenus ini adalah variable yang dijelaskan oleh variable yang ada di sebelah kanan nah variable yang ada di sebelah kanan yang berwarna jingga yang berwarna jingga itu saya kotak ini berwarna jingga itu yang disebut dengan variable explanatory atau variable yang dijelaskan nah sementara endogenus itu adalah variable yang dijelaskan nah kita bidik di dalam lagi variabel explanatory ini secara keseluruhan ada A dan ada B nah A ini disebut dengan disebut dengan disebut dengan explanatory endo exogenus jadi variable variable exogen variable exogen variable exogen variable exogen yang menjelaskan 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 siapa menjelaskan si B si C dan si D tapi B juga dia menjelaskan ya oleh karena itu B disebut dengan explanatory jadi variable endogen yang sekaligus fungsinya adalah menjelaskan juga nah itulah unsur explanatory dan eh sorry itulah unsur ya ini adalah endogenus dan unsur exogenus di dalam sistem selamat menjelaskan dan sampai jumpa an di hmm kencaman 0 i7